Jadi kalau Jayan emang rada-rada aneh, makannya juga kalau lo mau bagus pakai fillet udang bisa, lo bisa ngeliat videonya disini. Emak gue masak udang goreng tuh, gue kasih Jayan. Intinya lo punya Jayan, lo investasi. Lo beli bahanan Jayan itu investasi banget menurut gue. Worth it lah buat digedein, karena dia semakin gede itu semakin mahal. Gak kayak paket kalau lo tua udah jadi indukan. Enggak, Jayan mah mahal semakin gede. Tapi harus ekstra. Satu ekstra tempat, pakan, tenaga lo. Ya lo harus pikirin lah tuh, hitung-hitung dah costnya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Lazuardi Betakonsep. Salam ngedok. Selamat hari minggu guys. Alhamdulillah hari ini cerah dan stok kutu air aman. Jadi kemarin hujan, kemarin lagi hujan. Hari ini ikan gue makan full kutu air. Tapi gue bukan bahas kutu air di video kali ini. Karena banyak temen-temen yang komen nih di kolom komentar katanya, Bang bahas Jayan dong, bahas Jayan. Oke. Jadi di video kali ini, gue bakal update untuk stok Jayan gue yang warna-warni. Sekalian gue bahas tips dan triknya menara ikan Jayan. Sebelum gue mulai, buat temen-temen yang baru mampir, jangan lupa dekan tombol subscribe-nya. Biar channel ini lebih maju dan gue bisa share tentang ikan cupang sama kalian. Oke, jangan lupa di subscribe. Tadi pagi udah dimpanin. Tapi masih banyak nih. Kutir sama jentik halus. Cakep banget kutirnya. Karena hari ini panas ya, jadi kutu air banyak. Nih, gue udah botolin buat Jayan. Kalau Jayan dikasih kutu air, dia nyemil guys. Ngontor-ngontorin giginya doang. Ikan gede. Bodi 5 cm. Bodi only 5 cm ke atas. Makannya kutu air. Ngontor-ngontorin doang dia. Tapi ya emang lagi ada stoknya kutu air ya. Mungkin dia bosan makan blotron mula. Jadi kita kasih kutu air nih hari ini. Tuh. Baru mau dikasih makannya udah. Udah pada. Gak bisa diem. Padahal pagi udah kasih makan. Sekarang kasih makan yang kedua kali. Ini gue bikin videonya siang nih. Oke. Gue mau ngasih tau dulu nih. Sekilas ya. Tentang Jayan. Seputar tentang Jayan lah gitu. Kalau ikan cupang. Jayan ini berbeda. Dari ikan-ikan biasanya. Yang ngebedain ukuran. Size. Lebih besar. Lebih boros makannya. Tempatnya lebih gede. Ganti airnya harus lebih ekstra. Pokoknya segala-segalanya ekstra. Bahkan harganya. Agak-agak mahal. Kalau dibilang di ranah kontes. Cupang Jayan. Kalau udah menang. Harganya paling mahal. Di antara cupang yang lain. Kenapa? Ya itu dia. Ukurannya lebih besar. Lebih. Lebih apa ya. Lebih. Boros mungkin. Dari segi apapunnya. Dan. Menurut gue. Gak terlalu banyak. Yang suka Jayan. Tapi. Sekali lu punya Jayan. Dijual ke orang. Itu cuanya gede banget. Gak. Gak canda-canda. Harga sih relatif ya. Pokoknya. Jayan ekstra lah. Segala-galanya. Kalau. Dari pendapat gue ya. Pendapat gue sendiri. Gue punya Jayan. Yang warna-warni. Tapi gak banyak. Kita cuma. Paling kuota seratus. Kalau gak seratus lima puluh. Karena. Untuk media pembesaran. Seperti aquarium nih. Yang gue pake. Ini gue cuma punya seratus. Dan ember juga gak punya banyak-banyak. Punya seratus. Ketika lu ngebreed cupang Jayan. Di BO 5,8. 6 cm. Itu anakannya. Bisa sampai seribu. Sampai dua ribu ekor. Nah. Makanya. Kalau udah jadi. Udah mau panen. Umur satu bulan setengah. Jayan itu udah gede ya. Satu bulan setengah. BO di tiga. Kita partai. Paling kita cuma ngedein. Dikit-dikit aja gitu. Kalau temen-temen mau ngebreed. Atau gak. Mau nyoba-nyoba iseng-iseng berjayan. Gue jual female Jayan. Agak susah. Dapetin female Jayan. Begitupun kita sebagai. Breeder. Sebagai seller. Agak ribet. Dapetin female Jayan. Karena. Gak buka di jual. Kalau lu nanya. Bang ada female Jayan gak? Gak di jual. Pasti begitu jawabnya. Kalau disini dijual-jual aja. Tapi ya harganya lumayan. Karena gue mau ngeluarin. Tapi yang bagus aja. Jangan ngeluarin yang jelek. Ya kalau lu mau nyoba-nyoba. Gue kasih yang si Alopen lah. Harganya standar-standar aja. Yang penting udah siap breed. BO 5 cm female-nya. Oke lanjut ya. Gue kasih makan ya Jayan-nya. Pribadi gue sih. Dari diri gue ya. Gue suka Jayan tuh yang ekornya lebar. Buat SNI-an. Tapi yang berwarna. Jadi masuknya di kategori kelas koi. Nah ini ikan-ikan yang disini. Silangan ikan warna-warni. IBC. Tapi gue silang sama ikan SNI. Jadi warnanya tuh gak terlalu bagus ya. Nemonya cuma Nemo-Nemo klasik. Tapi foamnya lu boleh liat lah. Di BO 5 udah lumayan enak-enak. Walaupun gak selebar base girl atau baster. Tapi ini kan udah hasil crossing-an. Dari yang ikan warna-warni. Ke yang ekornya lebar. Tuh. Lu liat. Ikan segede gini. BO 5 up nih ya. Makan kutu air. Nyemil doang. Harus banyak ya. Kutu air pasti. Kalau untuk warna. Disini ya paling Nemo-Nemo gini aja. Ada sih yang base girl. Cuma gue belum tenak lagi. Nih. Base girl-base girl. Ini indukan ya. Udah 6 lebih nih BO-nya. Gue taruh toples. Karena udah tuir guys. Udah buat indukan. Dulu gue main giant yang warnanya base girl. Bester. Bahkan giant baster gue udah menang. Berapa kali ya. 5 apa 7 tuh. Udah 7 kali menang. Udah punya 7 piala. Terus abis itu mati. Belum diberit mati. Tapi yang dilanjutin disini yang base girl. Nih. Ini video lama banget nih. Tahun kemarin. Kalau gak salah. Nah video itu. Lu bisa tonton dah. Lagi banyak-banyaknya gue bahanan base girl. Tapi sekarang. Udah. Belum gue cetak lagi. Udah dicetak sih sebenernya. Tapi anak-anaknya pada mati. Tapi gue masih nyimpen. Untuk female-nya. Male-nya ready. Yang serian dulu pernah menang. Nah. Kalau ikan ini. Ya ikan untuk liat-liatan aja. Karena masih silangan di F1 ya. Sebagian ada bisa. Ada yang bisa buat kontes. Multicolor. Mungkin di IBC. Cuma gak banyak. Karena belum terlalu fokus banget. Kita ngebreed. Giant yang warna-warni. Tapi buat kontes. Paling yang warna base girl doang. Sama baster. Kalau untuk ikan yang warna-warni seperti ini. Ini ya harganya standar-standar aja. Yang pasti. Harganya di atas pelakat. Karena dia ukurannya lebih gede. Gitu. Kalau lo mau nanya harga. Ya lo tinggal kontek aja lah. Biasa nomor admin gue tuh. Lo liat di deskripsi ada. Dan ini ikan. Ready banyak. Ini yang agak nanggung. Dan ada lagi. Ikan yang baru gue take-in dari ember. Ini ditaruh toples yang dari ember. Karena gak muat. Penuh. Aquarium gue. Ini ada female-nya juga. Kalau lo mau liat female yang great-great. Female giant ya. Ini udah siap di breeding. Karena udah BO. Kurang lebih 4,8. 4,7. Nah sampingnya kincup. Kalau kincup gue kebawain. Ntar diobatin. Tuh. Ini ada yang Nemo Candy. Nah ini kan IBC nih guys. Lo liat ekornya kecil kan. Kayak female. Tapi ini male. Tuh. Multi color. BO udah 5 lebih nih. 5 up. Tapi ini foamnya belum beres. Kalau yang ini. Seri ini. Foamnya kecil-kecil. Tapi warnanya. Sangat-sangat strong. Bedanya itu aja. Ini kan udah gede-gede. Udah siap di breeding lah ya. Tuh. Ada yang yellow juga. Agak lumayan foamnya. Kalau untuk ikan jayan. Dia di breed. Di BO 5. Ke atas. Female-nya. Gue saranin BO 5 cm. Kenapa? Karena. Semakin gede lo breed ikan ini. Satu. Telornya semakin banyak. Dua. Telornya semakin kuat anakannya. Tiga. Gedenya cepet anakannya. Nah ini gue. Karena gue ngomong kayak gini. Karena gue pernah ngerasain. Nge-breed yang 5,5. Sama yang 7 cm. Nah yang 7 cm anakannya lebih cepet gede. Dan anakannya lebih. Daya tahan tubuhnya tuh kuat. Mau cuaca apapun. Insya Allah. Kuat lah gitu. Karena udah mateng banget ya. Udah BO 7 tuh udah tuir banget. Tapi. Ada satu hal yang sangat-sangat. Sulit di jayan. Jayan tuh susah kawin. Serius. Lo punya satu jayan. Lo kawinin. Berapa persennya tuh jauh. Dari pelakat. Misalkan kayak kemarin gue ngawinin pelakat 10 pasang. Yang jadi 8 lah. 2 gagal. Tapi kalau jayan. Bisa terbaliknya. Lo ngawinin 10 pasang. 2. Jadi 8 gagal. Karena agak susah. Tapi jangan takut. Kalau lo ngawinin jayan. Yang BO 5,8 aja. 6 cm. Kalau lo lagi hoki. Satu pair itu bisa menghasilkan. Anakan 1500 sampai 2000 ekor. Kalau lo lagi hoki. Intinya. Female lah siap. Breed lah. Dan. Male nya. Udah mateng banget. Pasti lo bakal dapetin anak yang banyak. Dan lo bingung. Mau diapain nih ikan. Kalau gue gitu. Gue bingung. Mau diapain nih ikan. Kayak ikan yang kemarin dibug ini banyak banget nih. Burayak gue tuh. Yang gue kasih makan pake baby stream. Nah ini mau diapain ikan. Paling kita cuma ngambil yang bagus-bagus aja. Kita sortir. Abis itu. Yaudah. Kita partahin sisanya. Kalau dari segi perawatan. Jayan. Memerlukan tempat yang agak boros. Gede. Kalau aquarium. Biasanya standar kontes ya. Ini 30 guys. Panjangnya 30. Lebaran 15. Tingginya 20. Ada yang tingginya 25. Kalau untuk aquariumnya. Cuma kalau yang biasanya di kontes SNI. Yang dipake ini. Aquarium ini. 30. Lebaran 15. Tingginya 20. Speknya. Nah. Ikan jayan. Baru enak. Itu diliat di BO 5 cm. Karena di BO 4 cm. Warnanya masih. Masih mencari. Masih mencari jati diri warnanya. Warnanya masih nebak-nebak gitu. Itu. Jadi. Ini. Biasanya ditaruh ember. Dari dia panen. Ditaruh ember. Udah. BO 2 sampai 3. Kita masukin ember. Nanti di BO 5. Atau enggak 4,8. Nah. Itu baru. Masuk. Ke aquarium. Di aquarium. Kita buka sekatnya. Kita kedok-kedokin. Sampai kurang ngebuka. Warnanya naik. Kita treatment di aquarium. Karena kan kalau dari ember. Kurang apa ya. Kurang. Lu pantau. Jarang lu kedokin. Paling lu jantur. Dikit-dikit gitu. Jadi. Fungsinya di aquarium ini. Biar ekor ngebuka. Dan kita. Tebelin badannya disini. Pake blotrom. Biasanya sama jentik. Dan jentik juga beda nih. Yang kita kasih. Pakan-pakannya. Jentiknya. Biasa kita pake jentik kebun. Yang agak gede. Nyarinya jauh dah tuh. Pake helm. Bau STNK pokoknya ada nyarinya. Jadi. Kalau giant emang. Rada-rada aneh. Makanya juga. Kalau lu mau bagus. Pake fillet udang. Bisa. Lu bisa ngeliat videonya disini. Emak gua. Masak udang goreng tuh. Gua kasih giant. Jadi. Giant ini agak. Agak apa ya. Agak rempong ya. Kalau menurut gua. Tapi kalau untuk cuan. Lu untuk jualan. Investasi. Giant. Kenapa? Karena giant. Semakin gede. Semakin mahal. Apalagi BO7. Syukur-syukur BO8. Agak susah ya. Kalau untuk yang ikan warna-warna kayak gini. BO7 tuh agak susah. Paling mentok di 65, 62. Di senior. Mentok udah. Tapi kalau yang warna base girl. Bester. Dragon. Cooper. Nah itu biasanya gede guys. Sampai BO7. Sampai BO7, 8 gitu. Bahkan. Kalau gua flashback ya. Bukannya gua sombong nih. 10 tahun yang lalu. Gua main ikan. Gua piara tuh giant pertama. Giant gua base girl. Warnanya kayak aduan. Kayak bagan. Tapi BO nya 10 cm. Tapi sekarang gak kikis guys. Kenapa? Karena. Udah disilang-silangin sama yang berwarna. Udah disilang-silangin sama ikan yang warna-warni. Timbulah warna baru. Giant Nemo. Giant Avatar. Sekarang lagi pada ngebikin jain avatar. Jadi dibikin F1, F2. Nah dari proses itu. Jadi BO tuh kekikis. Body only size kekikis. Lama-lama kecil. Lama-lama kecil. Tapi warna naik. Dan sangat susah. Nyari yang ikan warna. Bagus. Foam bagus. Ekornya gede. Size nya gede. Itu agak susah. Nah dari sini. Gua coba nyilangin. Makanya. Ikan yang warna-warni dari IBC. Kita silang di SNI. Ternyata ya emang agak susah untuk gedenya. Masih proses juga ya. Disini ada juga guys. Female-female giant. Ini yang warna-warna klasik. Kalau female giant. Jeleknya. Warnanya gak terlalu bagus banget sih ya. Kayak male nya ya. Kayak koi-koi tahun 2012. Baru-baru keluar warna koi. Warna Nemo. Nah kayak begitu. Agak susah nyari female giant yang warnanya ciamik gitu. Sekalinya ada harganya lumayan. Ya paling kita kalau oternak. Female nya kayak gini-gini aja. Male nya paling yang rada mewah guys. Yang penting female nya nge-block Nemo basic kayak seperti ini. Nah ini beberapa ikan yang biasanya gua jual. Ini baru dari lubukan. Dan biasanya gua jual dulu di topless. Udah agak telur yang ngisi baru gua posting. Jarang banget gua jual female yang giant. Kenapa? Kadang-kadang gua diomelin sama orang-orang disini. Jual female giant. Dia bilang gini. Ah lu mah gua kasih sepasang. Abis itu lu jualin female gitu. Serius, serius. Serius ini gak bohong ya. Karena mungkin petani giant maunya jualnya male aja gitu. Pada mau tuh jualnya male, male. Jangan jual female, jangan jual female. Ya tapi gua sih jual-jual aja. Soalnya kan orang juga mau nge-breed kan. Gak takut mau orang nyaingin gua. Bagaimana itu sih gak masalah. Kalau menurut gua. Yang namanya mahluk hidup. Kita hobi. Kita suka main cupang. Ketika ada orang ngawin ikan. Ya gua lebih respect ke dia. Wah lu nge-breed nih. Gua jadi support ke dia kan gua kasih. Lu nge-breed ya? Iya yaudah nih coba ternakan dari gua. Kita kasih sepair. Kita kasih dua pair. Begitu jadi. Ya lu bagi gua lah berapa lah. Kadang-kadang kita seperti itu. Kalau sama yang udah bener-bener deket ya. Ya begitu dah. Kalau misalkan jayan. Intinya. Lu punya jayan. Lu investasi. Lu beli bahanan jayan itu. Investasi banget menurut gua. Worth it lah. Buat digedein. Karena dia semakin gede itu. Semakin mahal. Gak kayak plakat. Kalau lu udah tua udah jadi indukan. Enggak. Jayan mah mahal. Semakin gede. Tapi. Harus ekstra. Satu ekstra tempat. Pakan. Tenaga lu. Ya lu harus pikirin lah tuh. Hitung-hitung dah. Costnya dah. Makanya gua bilang. Kalau lu mau ngawinin ikan. Mau miara ikan. Sekalian banyak. Banyak sekalian. Jadi. Costnya tuh. Kekejar ketika lu mau. Ah gua hobi doang lah. Gitu. Tapi lu melihara. Abis itu. Ah gua jual nih. Sebagian. Buat beli pakan lagi. Ketutup gitu. Maksud gua. Ya. Cukup worth it lah. Kalau lu investasi di jayan. Oke guys. Mungkin kayak gitu aja. Untuk tips dan triknya. Miara cupang jayan ya. Versi gua. Mungkin kalau lu boleh. Temen-temen mau nambah-nambahin. Di kolom komentar. Gak apa-apa. Nanti gua sematkan. Gua pin. Next. Bakal gua ngobrol nih. Sama. Adalah. Salah satu orang. Penjual jayan. Pertanak jayan. Nanti gua bakal sharing-sharing. Gua bakal bikin podcast. Udah lama gua gak bikin podcast guys. Sorry guys. Soalnya podcast. Ah viewersnya kurang guys. Gua bingung guys. Gua bikin podcast malah. Kurang. Malah orang sukanya trik-trik aja guys. Jadinya. Gua berhentiin dulu podcast gua. Nah. Besok nih minggu depan. Bikin lagi tapi temenya jayan. Oke. Gua Lazuar di Betaconsep. Support terus guys. Channel-channel Ikan Cupang. Di Youtube. Jangan lupa di subscribe, di follow. Salam. Ngedok.